Halo malam di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru Iya pos, kita kembali lagi di Wibu Center ya Kita akan mengalur cerita naga yang terisekai menjadi manusia Wadidaw, baik Talon kembali lagi Sekarang ia hidup di Akademi Afrion Dan akan berlatih untuk menjadi kesatria Afrion Ia akan menyelamatkan ayahnya dari penyakit sedau Ya, seperti apa kisahnya si Ray Talon di Akademi Afrion Kita langsung ajalah ke alur ceritanya Alur cerita manhua terbaru Langsunglah dicap cuus Saat ini Ray Talon sedang memandangi jam yang diberikan oleh instruktur K Dan disitu tertulis ranking 300 Ya, Ray Talon ranking 300 Menurut keterangan dari Tuan K Peringkat ini akan berubah setiap hari Tergantung jenis latihan yang dilakukan Dan juga ada perebutan peringkat dengan duel Ini sangat menarik Ray pun bertanya kepada Gray Berapa jumlah murid baru yang nolos menjadi kesatria Afrion tahun ini Gray pun menjawab Ray pun menjawab Sekitar 300 Peringkat 1 Watuh Pria klinis yang ternyata namanya Daniel Jadi kaget Ia benar-benar kaget Ia benar-benar kaget Gray ternyata ada di peringkat 1 Luar biasa Daniel jadi senang Ia bisa sobong sama teman-teman sabuk merah lainnya Kemudian Naslavia merasa kamarnya disini Terlalu berisik Padahal ia mau istirahat Dan terlihat itu ya si Naslavia Ia ranking 3 Kemudian ada si Marta itu Ia ranking 89 Kemudian si rambut merah Ian Bertanya kepada Mong Ranking berapa si Mong ini Yah Mong pun memberitahu Kalau rankingnya sekarang adalah 65 Ia berharap Ia bisa naik peringkat menjadi 10 besar Dan wakil asin pun dipercepat 10 hari kemudian Ray sedang berjalan di asrama Ia mau kembali ke kamar Yah Ia habis latihan itu ya Dan setelah masuk kamar Malah ada keributan wajir Itu si Mong Yang saat ini Ia naik ranking menjadi ranking 50 Dan Gray masih menduduki ranking 1 Yah Mong protes Kenapa ia tidak mencapai peringkat 10 besar Padahal Yah Porsi latihannya sama dengan Gray Ini tidak adil Walah Jangan protes sama gue Cuk Tuh orang kenapa Daniel Tanya Ray Yah Daniel pun menjelaskan Kalau Mong Sedang berdebat dengan Gray Soal latihan khusus yang mereka jalankan Dan Mong merasa dirinya lebih unggul Tapi Ia tidak bisa mencapai Rank 10 besar Padahal Dalam latihan Ia lebih hebat dari Gray Yah Si Gray itu ya Si ranking 1 Waduh dah Malahan Yah Jadinya kayak gitu Dadah Malah urusan ranking aja Diperdebatkan Bener-bener bocah dah mereka berdua ini Yah Karena dua bocah ini berdebat terus Naslavia pun menerai mereka Jangan adu mulut Cuk Berisik Wajir Malah cewek ceriwis Sikut-ikutan Wadidaw Ray jadi ngelak dah Kenapa gak adu tumbuk aja bos Daripada adu mulut Kelamaan Mende kita adu tumbuk Wajir Naslavia jadi panik Ini Temen sendiri Malah disuruh adu tumbuk Tapi ya bener juga Daripada ngebacot mulu Lebih baik duel Adu peringkat Siapa yang kalah Bakal turun peringkatnya Oke lah langsung digas Gue gak takut Cuk Cuk Teriak mau Dan yah Beberapa saat kemudian Di arena duel Banyak murid yang sudah berkumpul Yah Termasuk disitu ada Sebastian Ia adalah anak terakhir dari Delbert Walah ternyata Ada lagi nih Si pembuat onar Anaknya si Delbert Kemudian Kylie Malah membuka taruhan Ia membuka taruhan Untuk kemenangan Dua orang yang akan ditarung Ayo Siapa yang mau pasang Gray Ayo Siapa yang mau pasang Mong Wajir temen sendiri Dijadikan taruhan Yah Daniel pun bertaruh Untuk Gray Ia pasti menang Oke mantap Woy dasar rajungan Temen sendiri Yah Malah dijadikan taruhan Teriak Naslavia Tapi Marta jadi ikut-ikutan Ia bertaruh untuk Mong Wajir Naslavia jadi ngelak Yah Karena temen-temennya pada taruhan Ia pun bertanya kepada Ray Kira-kira siapa yang menang Kau lihat saja Jawab Ray dengan judas Wajir dipocah Dan yah Beberapa saat kemudian Pertarungan antara Gray dan Mong Akan segera dimulai Kylie akan menjadi wasitnya Dan Woke siap Langsunglah dimulai Ya pertarungannya dimulai Mong langsung menyerang Gray Gray menghindar Tapi Mong terus menyerang Gray masih santai menahan serangan Mong Kemudian Mong melompat Dan Mong menyerang dengan kekuatan penuh Ia merasa serangannya sudah Ope ini Pasti Gray kena Makan Tetapi Yaelah malah ditahan sama Gray Ia malah mengeluarkan Khi tubuh pada pedangnya Gray pun menyuruh Mong Untuk menyerah saja Jangan dilanjutkan Yah Itu benar Menurut Ray juga seperti itu Mong itu Belum siap dengan pertarungan Antara hidup dan mati Ia masih terlalu dinik Jadi Yah Membosankan dah Melihat si Gray menang dengan mudah Dan Woke dah Pertarungan masih berlanjut Mong tetap menyerang Gray Tapi Gray mulai serius Ia menyerangnya dengan serius Dan Slash Pedangnya si Mong malah patah Mong kaget Ini tidak mungkin Yah Dengan patahnya pedang si Mong Ia langsung kalah Wajir Ini sudah berakhir Wadidaw Mong kalah ini Yah Karena sudah menang Gray pun pergi dari arena duel Dan Yah Mong kesal Banget Yah Mong pun mengalirkan Ki Kedalam pedangnya Dan Ia mau menyerang Gray Ray menyadari itu Dan Yah Itu terlalu berbahaya Untuk Gray Mong pun berlari dengan pedangnya Ia mau menyerang Gray Dari belakang Naslavia dan Martha Mereka jadi panik Ia menyuruh Gray Untuk segera menghindar Dan Stop 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 Berhenti Mong Wajir Hampir saja tertubles itu Yah Ternyata Gray diselamatkan Gray panik dengan apa yang dilewakan oleh Mong Para penonton juga panik Mereka bingung dengan apa yang mereka lihat Soalnya Ray sudah ada di situ Dan menghentikan pergerakan dari Mong Wajir cepat banget Mong langsung minta maaf Ia hilaf Ia dibutakan oleh emosi Ia minta maaf Tapi Naslavia jadi bingung Itu Ray kan ada di belakangnya tadi Yah Kapan ia melompat Ia benar-benar tidak merasakan Pergerakan dari Ray Benar-benar cepat dah itu si Ray Dan tersembunyi lagi Mong minta maaf Karena tangannya Ray Jadi terluka Yah Santai aja bos Santai Cuman luka goresan Agandut tapi Para penonton jadi bingung Nah Ini siapa yang menang Malah ada orang lain masuk arena Itu pelanggaran Woy Kylie Siapa ini yang menang Waduh Kylie pun menjelaskan Karena pertarungan ini Gak ada yang menang Soalnya Ray Masuk ke arena Jadi pertandingannya Dieliminasi Duitnya akan dikembalikan Ke orang masing-masing Yah Jadi tenang ya bos Akan dikembalikan Agandut tapi Piar Wanjir ada yang melempar botol Woy Saus tartar Duitnya gue akan kembalikan Cuk Sabar Napa Teriak Kylie Tapi penontonnya Malah marah Mereka melempar Apapun yang ada di arena Yah Yang ada di arena itu Semuanya dilempar Batu kerikil Batu bata Yah Sampai gelas Semuanya dilempar Ray cuman diam Ia sampai terkenal lemparan batu Itu ya Wanjir Siapa ini yang melempar Ray Grey langsung menolong Ray Dan si mong ini Ia menahan amarah penonton Grey pun menyuruh Ray Untuk segera pergi dari sini Kalau amarahmu Meledak di sini Bisa bahaya Marta dan Naslavia juga ikut-ikutan Untuk melindungi Ray Kemudian Ada bocah yang mau melempar Dengan batu bata Tapi Tak Tangannya dilempar Dengan kerikil Ia jadi terlepas itu ya Batu batannya Ternyata yang melempar itu Si mong Ia menghentikan si bocah Untuk itu ya Untuk jangan melakukan hal yang berbahaya Yah Si bocah itu jadi kesal Tapi Sebastian menata Ray dengan penuh kekesalan Dasar orang kampung Yang selalu bikin onar Rabut merah lagi Benar-benar bocah terkutuk Yah para penonton di situ Jadi mengecek si Ray Dengan mengatakan Bocah terkutuk Bocah najis Yah Mudar saja kau Rambut merah terkutuk Rambut merah terkutuk Wajir mendengar ejekan itu Ray langsung marah Mata naganya langsung aktif Ia langsung kalap Ia tidak tahan lagi Kalau dihina Ia benar-benar marah Aura membunuhnya keluar pekat Wajir Ray mau ngabuk Bahaya ini Kan tetapi Boy diam Bocah-bocah tolol Ada seseorang yang berteriak Dan itu Pak Wilford Yah malahkan Kapten Wilford datang Kalian jangan konyol Pergilah ke asrama kalian Ucap Pak Wilford Yah Kapten Wilford langsung menghampiri Ray Ia menyuruh Ray untuk Mengobati lukanya Tapi Yah santai aja bos Santai Ini cuma luka ringan Ucap Ray Tapi Pak Wilford mengatakan Kalau ibu Ray ada di sini Ia mau bertemu dengan Ray Wajir ibu datang Setelah 10 tahun lebih Tidak melihat ibu Ia malah datang ke sini Ke Akademi Afrion Ada apa ini Dan Yah Sin pun berpindah Di sini ada ibu Ray Ia sedang menunggu Ray Dan Ray langsung menemui ibunya Yah Ray sangat senang bisa bertemu dengan ibu Sudah 10 tahun ia tidak melihat ibu Apa ibu baik-baik saja Yah Apa ayah juga baik-baik saja Ditanya seperti itu Ya ibunya malah membalas Kalau ini terkait dengan ayahmu Ray Ibu minta maaf ya Ibu tidak bisa menjaga ayahmu Waduh Apa bokap modar Wajir bokap modar Ini tidak mungkin Tapi Di situ ada si Wilford Malah kan si Wilford nguping Yaelah malah nguping Tapi Yah si Wilford itu Tahu persis apa itu Penyakit sedau Jadi Ia bisa merasakan Apa yang dirasakan Oleh ayahnya Ray Tapi ibu menjelaskan Kalau ayah Ray tidak modar Tapi ia kabur Entah kemana Dan Yah Kita flashback dulu ya Saat itu Malam hari Dan ibu merasa terganggu Dengan sesuatu yang berisik Ternyata itu ayah Yang sedang menulis Saat itu Ayah Ray Sudah bayikan Ia memanggil ibu Ray Dengan nama Scarlett Ibu Ray sangat senang Melihat ayahnya Ray itu Sudah bayikan Ia pun memeluk suaminya Akan tetapi Ayah Ray Menyuruh ibu Ray Untuk mengkil dirinya Wajir marah disuruh dikil Kalau tidak Yah Seidaw akan mengendalikan dirinya Dan ia akan menjadi monster Waduh Ibu Ray panik Mendengar suaminya Mengatakan itu Ia pun protes Kau ini bicara apa Kau itu suamiku Dan Yah Ayah langsung kalap Dirinya malah dikuasai Oleh sedaw Tapi ia berusaha Untuk tetap sadar Dan tubuhnya malah dialiri Aura pekat dari sedaw Dau dan Auranya meloncak keras Ibu Ray terpental Kemudian Ayah menyuruh ibu Untuk segera mengkil dirinya Segera Jangan ditunda-tunda Dan itulah akhirnya Bokapnya Ray pun Pergi dari rumah Entah ia pergi kemana Dan Yah Itu yang diceritakan Sama ibu Ray saat ini Dan ibu memberikan surat Yang ditulis Sama ayah Ray Ray pun Membuka surat itu Dan membacanya Untuk Ray Maafkan ayah Ayah tidak bisa Tumbuh bersamamu Padahal Pertama kali melihatmu Ayah dan ibu Sangat senang Karena kau adalah Anak yang spesial Kau pasti Akan menjadi Ksatria Avrion Yang hebat Ayah sangat yakin itu Dan tentu saja Ayah sangat bangga Ayah minta maaf Karena tidak bisa bersamamu Ayah berharap Kamu bisa hidup Seperti yang kamu mau Yah Terima kasih Sudah menjadi Anak kami Aku selalu Menyayangimu Ray Tulis ayah Wanjir Ray langsung Nangis Yah Ini sangat bangkir Malah nangis Malah nulis Surat seperti ini Ini gimana Si bokapnya Saat ini Ray Talon Sedang tidur Di kasurnya Ia masih Kepikiran Dengan ayahnya Apalagi Yang membuat Kepikiran Itu ibunya Yah Ibu Ray itu Mau mencari Ayah Itu yang membuat Ray jadi Tambah khawatir Yah Semoga ibunya Baik-baik saja Sebenarnya Ray ingin Ikut dengan Ibu mencari Ayah Tapi Ibu menyuruh Ray untuk Tetap di akademi Dan menjadi Seorang Kesatria Afrion Jangan berhenti Di tengah jalan Biar ayahnya Ibu yang urus Dan yah Mereka berdua pun Berpisah Dengan berpelukan Itu pelukan Kasih sayang Tapi Ray benar-benar Khawatir Soalnya Ibunya itu Sendirian Mencari Ayahnya Ini sedikit Rumit Walaupun Ia naga Tapi Ayah dan Ibunya ini Adalah orang tua Yang selalu Memberinya Kasih sayang Itu sesuatu Yang belum pernah Ia dapatkan Selama ia Menjadi Naga merah Kemudian Gray masuk Kamar Gray bertanya Apa Ray Tidak apa-apa Gray tahu Kalau ayah Ray pergi Dan ibu Ray Malah mencari Ayahnya si Ray Itu ya Soalnya Tadi si Gray itu Bertemu Dengan ibu Ray Dan ibu Ray Mencuruh Gray Untuk menjaga Ray Dengan baik Ya Jadilah temannya Yang baik Gitu ya Tapi Ray Tidak memperdulikan Gray Ia malah Ingin sendiri Dan ia Pergi Entah kemana Itu Membuat Gray Jadi sedih Ray itu Teman sekampung Ia paling Mengerti Keadaan Ray Saat ini Kemudian Gray melihat Ada surat Yang jatuh Itu Suratnya Si Ray Surat apaan Itu ya Dan setelah Dibaca Malah ada Daniel muncul Ia langsung Merebut surat Itu Daniel mengira Kalau surat itu Dari cewek Yang naksir Sama Gray Wajir Kembalikan Suratnya Tolol Itu bukan Suratku Woy Anjay Santai Aja Bos Santai Bos Gray Ini surat Cinta kan Biarkan aku Membacanya Gak usah Tolol Itu punya Ray Mendengar Kelakuan Dari Daniel Naslavia Jadi panik Itu Surat Cinta Untuk Ray Waduh Gaswat Ada yang Mendahului Naslavia Wajir Dan Ternyata Setelah Semuanya Tenang Ya Mereka Jadi Sama-sama Bersedih Karena Ternyata Surat ini Adalah Surat Dari Ayahnya Ray Tapi Naslavia Malah Menjadi Lega Wadidaw Malah Lega Tapi Teman Sekamar Ray Jadi Khawatir Semua Itu Ya Mereka Khawatir Sama Ray Mereka Harus Menghibur Ray Saat Ini Ray Pasti Sedih Kita Sebagai Temannya Harus Menghiburnya Ucap Naslavia Ya Mong Yang Mendengar Itu Jadi Diam Sepertinya Ada Yang Disembunyikan Sama Mong Dan Yah Sin pun Berpindah Terlihat Ray Sedang Berjalan Ia Mau Balik Ke Kamarnya Ia Sudah Semalaman Bertarung Mencari Hewan Liar Yah Ray Jadi Kecapean Ia Mau Tidur Setelah Masuk Kamar Ia Malah Disambut Sama Naslavia Dan Marta Dan Terlihat Tempat Tidur Ray Menjadi Sangat Rapi Waduh Ternyata Dirapikan Sama Teman-temannya Walah Siapa Ini Yang Merapikannya Apa Kalian Semua Daniel Pun Mengatakan Kalau Si Ian Itu Anak Yang Rajin Ia Telah Merapikan Tempat Tidur Ray Naslavia Juga Ikut Membantu Dia Itu Cewek Yang Rajin Ucap Ian Wanjir Ray Jadi Canggung Ini Harus Ngomong Apa Anda Kenapa Teman-temannya Malah Jadi Baik Begini Sampai Bersihin Tempat Tidur Segala Ada Bunganya Lagi Ini Bunga Apa An Gray Kenapa Kau Menaruh Bunga Didekat Kasurku Jangan Bilang Kau Ini Jatuh Cinta Kepadaku Ya Ucap Ray Dengan Jijai Wanjir Ya Ogah Gue Ini Masih Normal Tau Teriak Gray Kemudian Gray Minta maaf Ia dan Teman-temannya Telah Membaca Surat Dari Ayahnya Ray Jadi Gray Dan Teman-temannya Ingin Menghibur Ray Yang Sedang Bersedih Ia Minta maaf Telah Langcang Membaca Surat Pribadi Milik Ray Tapi Ray Malah Full Senyum Ia Berterima Kasih Karena Telah Diperhatikan Ya Ia telah Diperhatikan Sama Teman-temannya Mereka Semua Adalah Teman Yang Baik Kemudian Ada Suara Berisik Yang Datang Dari Kamarnya Ray Mendengar Itu Dengan Jelas Ternyata Itu Mong Ya Mong Kembali Ke Kamar Dengan Tubuh Yang Babak Belur Walah Kenapa Ini Si Mong Ray Langsung Bertanya Apa Yang Terjadi Dengan Mong Kenapa Ia Malah Babak Belur Daniel Pun Menjawab Kalau Mong Habis Melakukan Duel Peringkat Ya Ia Melakukan Duel Dengan Sebastian Sebastian Itu Anak Bungsu Dari Si Kapten Delbert Wan Jirei Kaget Kok Si Mong Senekat Itu Tapi Kenapa Luka Mong Bisa Seperti Ini Ini Bukan Luka Pertarungan Tapi Ini Luka Pembulian Daniel Pun Menjelaskan Kalau Mong Sudah Menyerah Karena Ia Kalah Tapi Sebastian Malah Menghajar Mong Sampai Ia Babak Belur Ia Melakukannya Dengan Sengaja Wanjir Kemudian Mong Memanggil Rai Mong Mau Minta Maaf Karena Ia Tidak Bisa Membantu Merapikan Kasurnya Si Rai Ia Ingin Menghibur Rai Tapi Ia Malah Terluka Begini Ia Pun Minta Maaf Wanjir Mong Kau Telah Membuat Alasan Bagus Untuk Menghibur Hatiku Wanjir Kaswat Yah Gray Malah Khawatir Rai Langsung Pergi Gray Melarang Rai Woi Rai Jangan Bertindak Bodoh Berpikirlah Dengan Jernih Aku Sudah Berpikir Jernih Rai Dan Ini Adalah Hiburan Terbaik Yang Aku Inginkan Kau Tenang Aja Ucap Rai Dengan Wajah Penuh Dendam Wadidaw Tapi Rai Tetap Menahan Rai Ia Tidak Ingin Rai Bertarung Dengan Sebastian Ini Terlalu Beresiko Apalagi Si Sebastian Ini Anak Bungsunya Kapten Delbert Ia Punya Koneksi Dengan Para Tetua Rai Bisa Dikeluarkan Dari Akademi Afrion Tenang Aja Bos Gue Bakal Menang Kau Santai Ucap Rai Ya Ucapan Itu Membuat Gra Jadi Semakin Khawatir Kau Pasti Menghajar Sebastian Dengan Serius Kau Tidak Boleh Melakukannya Lebih Baik Kau Kesini Kau Kembali Ke Kamar Kau Tidak Boleh Pergi Kau Harus Berhenti Rai Aku Tidak Mau Kau Dikeluarkan Tambah Naslavia Tenang Aja Kalian Tonton Saja Pertarunganku Pasang Taruhan Yang Banyak Untukku Kalian Pasti Untung Besar Dan Yah Goodbye Aku Tidak Sebodoh Itu Grey Untuk Keluar Dari Akademi Kalian Tonton Saja Pertandinganku Ucap Rai Sambil Otewe Pergi Woi Rai Ini Akademi Afrion Bukan Judi Online Wajir Grey Kesal Banget Naslavia Malah Diam Ia Tidak Berkata Kata Dan Yah Sin Pun Berpindah Di Tempat Para Murid Sabuk Putih Ada Sebastian Disitu Yah Ia Sedang Mengawasi Latihan Para Murid Sabuk Putih Dan Terlihat Ada Rai Disitu Ia Dihadang Oleh Beberapa Murid Sabuk Putih Murid Dari Sabuk Putih Lain Melarang Rai Untuk Masuk Ketempat Latihan Ini Tempat Tempat Suci Jangan Di Injak Woy 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 Gue Lagi Nyari Sebastian Minggir Napa Kemudian Ada Seorang Murid Yang Marah Marah Ia Melihat Rambut Merah Ia Jadi Kesal Banget Dah Pake Baju Hitam Lagi Ia Pasti Sabuk Hitam Ngapain Sabuk Hitam Kesini Kemudian Murid Yang Menahan Ray Menjelaskan Kepada Si Eric Yang Marah Marah Ia Menjelaskan Kalau Si Sabuk Hitam Ini Sedang Mencari Sebastian Kau Ini Gimana Si Cuk Ini Jam Pelajaran Ngapain Kau Kesini Kau Mencariku Dasar Tolol Tolol Ucap Eric Kau Itu Sebastian Kalau Bukan Tolong Panggil Sebastian Ucap Ray Kemudian Sebastian Menghampiri Ray Ia Memperkenalkan Diri Namanya Sebastian Biasa Dipanggil Sebas Kenapa Kau Mencariku Apa Karena Temanmu Yang Habis Gue Hajar Kemarin Apa Kau Juga Mau Gue Hajar Juga Wajir Kau Cerewet Ya Orangnya Kita Ini Kesatria Gak Usah Basah Basi Ayo Kita Aduh Tubuk Yah Ray Talon Peringkat 280 Ia Menantang Duel Peringkat Dengan Sebastian Yang Mana Ia Peringkat Dua Apa Kau Menerimanya Walah Peringkatmu Jauh Sekali Aku Tidak Mau Kau Terlalu Lemah Lupakan Lupakan Saja Aku Kira Kau Itu Sabuk Hitam Yang Menduduki Peringkat Satu Ternyata Aku Salah Maaf Ya Aku Sedang Mencari Peringkat Satu Dari Kalian Aku Tidak Mau Melukaimu Jadi Kau Bergi Saja Panggil Temanmu Yang Peringkat Satu Aku Akan Berduel Dengannya Saja Ya Kroco Kroco Seperti Kalian Diam Saja Di Kasur Tidur Raja Bos Ucap Sebastian Meledek Wanjir Ray Kesal Banget Gak Beda Jauh Dengan Bokapnya Banyak Bacot Songong Lagi Kemudian Eric Menghampiri Ray Ia Mengatakan Kalau Sebas Itu Tidak Mau Melawan Murid Terendahan Seperti Dirimu Ya Daripada Kau Melawan Sebas Lebih Baik Kau Melawanku Saja Gue Ini Peringkat Sembilan Kalau Kau Bisa Menang Melawanku Maka Orang Lain Akan Tertarik Kepadamu Gimana Apa Kau Mau Menerimaku Hei Sebas Apa Tidak Apa Aku Melawannya Terserah Kau Saja Suka Suka Kau Ucap Sebastian Oh Gitu Ya Kalau Aku Menang Melawan Orang Ini Kau Mau Melawanku Tanya Ray Oke Kalau Gitu Langsung Digas Dan Ya Pertarungan Eric Dan Ray Pun Digelar Eric Bersiap Dengan Pedang Kayunya Dan Ray Ia Malah Bertarung Dengan Tangan Kosong Wajir Songong Banget Diboca Pakai Tangan Kosong Lagi Rasakan Ini Cuk Eric Menyerang Sebas principal seine Dan Wajir Tangan Tangan Terus Wajir Dah Ray Mama Bergerak Cepat Diblakang Eric Dan owych Dihajar Dah Sampai Terkapar si Erik, menjudah pipinya si Erik, kayaknya rontok itu giginya si Erik wadidaw gue udah menang udah pingsan tuh orang lemah banget tuh orang, ucap Ray, wanjir Sebastian jadi kesal ya sebenarnya malas ya malas banget dah ngeladain si Ray, soalnya gak ada untungnya sama sekali gak guna ya Sebastian gak mau kemudian Ray menawarkan dua kristal mana bis tingkat menengah untuk Sebas jika ia berhasil mengalahkannya, wanjir Sebas jadi bingung tapi itu kristal bis tingkat menengah itu sangat berharga bagi seorang murid tapi Sebas berpikir lain, Ray pasti mendapatkan itu dengan cara ilegal wanjir, keluarga Talen itu keluarga petualang tolol, kita sudah sering berburu monster bis dah lah gak usah bahas itu kalau kau mau kau harus melawanku ucap Ray dan oke dah Sebastian menerima tantangan Ray dan ia akan melawan Ray dengan duel peringkat oke gaskan gue gak takut cok dan ya keesokan harinya di arena duel Akademi Afrion di arena sekarang sudah rame murid-murid Afrion dan juga ada Kylie dan Ray itu ya ia sedang berjalan Kylie mengingatkan kepada Ray untuk berhati-hati walaupun Sebastian tingkat dua tapi ia adalah seorang kesatria sabuk putih ia lebih kuat dari murid-murid yang lain tapi Ray mengatakan untuk santai aja oh santai oke dah hajar dia sampai remuk wanjir gue bakal pasang taruhan buat ente Ray ucap Kylie sambil adu jotos mantap kemudian di tribun sudah ada teman-teman Ray mereka khawatir dengan Ray semoga Ray baik-baik saja ya apa pacarmu akan baik-baik saja Lavia kau tampak tidak khawatir wanjir pacar gundulmu pengang diem aja lu dasar bangke ucap Naslavia kesal di satu sisi Ray merasa khawatir dengan Ray ia khawatir Ray mengkill Sebastian karena ia tahu kondisi hati Ray sedang kacau ia bisa ngamuk dah ia harus menghentikan Ray kalau itu akan terjadi dan ya Ray pun memasuki arena Sebastian sudah cengar-cengir itu ya melihat Ray yang akan menjadi bahan buliannya waduh dan wokedawasitnya pun mulai menghitung mundur tiga dua satu wanjir Ray menutup wajahnya ia sudah seperti ninja beneran ini Sebastian melaju dengan kecepatannya ia mau menebas Ray dan wadidaw arenanya langsung terbentur dengan benda keras langsung tertutupi asap itu arenanya tapi ternyata Ray berhasil menghindar dari serangan Sebas 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 tampak kesal apalagi pipinya langsung terluka walah cuma bisa menggores apa seperti ini kemampuan dari rambut terkutuk wadidaw lemah banget dan oke lah saatnya untuk serius ucap Sebas hei kau dari kemarin cerewet banget aku kira kita sedang adu tumbuk malah adu bacot wadidaw bangke bener dan buish Sebastian menerjang dengan cepat ia menyerang Ray tapi Ray menghindar dan slas slas Sebastian terkena serangan tajam wajir dari mana serangan ini para penonton jadi bingung dari mana datangnya serangan itu wah Ray jadi bingung itu adalah jurus yang diajarkan oleh Tuan Kak Ray ternyata sudah menguasai pergerakan yang diajarkan oleh Tuan Kak waduh gile bener ini si Ray menghindar sambil menyerang dengan kecepatan penuh waduh kemudian karena kesal Sebastian mengisi tubuhnya dengan key energy ia mau mengeluarkan urutinya ya ia sangat kesal buang dada dan ya para penonton jadi bersemangat ini pertarungan yang benar-benar gile serius amat itu si sebas key tubuh Sebastian sudah aktif ia pun kembali menyerang Ray tapi ya masih sama saja Ray bisa menghindar dengan mudah akan tetapi eh lah tuh bocah kenapa nyengir Ray kaget karena sebas menyerang kembali ia bisa menyerang dua kali dan tangk Ray menahan serangan itu dengan pedang kayunya wanjir Ray sampai terpental itu ya melihat Ray mundur Sebastian langsung menyerang dengan brutal teman-teman Ray mengkhawatirkan Ray ya Ray jadi terdesak ia cuman bisa bertahan tapi Ray malah menyuruh teman-temannya untuk membuka matanya lebar-lebar karena yang terdesak bukan Ray tapi si Sebastian dan bener Sebastian malah sudah penuh dengan luka tubuhnya tidak terlindungi karena ia fokus menyerang Daniel bingung ini konsepnya gimana bos kenapa Ray yang terdesak tapi yang terluka malah Sebastian ini membingungkan tapi Sebastian tidak mau menyerah ia tetap menyerang Ray hei tolol kenapa kau menghindar terus maju sini jangan menghindar hadapi aku dengan layaknya seorang kesatria teriak Sebastian ya karena sudah jengkel banget Sebastian langsung berlari dengan penuh emosi ia tidak terkontrol lagi dan slings Ray menyerang Sebastian tepat di mukanya ya terluka dah wajah gantengnya si Sebastian teman-teman Ray tidak percaya apa yang mereka lihat itu terlalu ganas ini seperti Ray mempermainkan Sebastian ya itu layaknya naga yang mempermainkan mangsanya wadidaw Sebastian marah ya marah sambil nangis ia tidak terima wajahnya dilukai ya dilukai seperti ini ia benar-benar kesal ini akan membekas tolol kok ini kesatria bukan sih kenapa bertarung dengan cara tidak hormat seperti ini dan slings wanjir belum selesai ngomong sudah diserang lagi sama Ray ya Sebastian jadi kesakitan hidungnya dipatahin sama si Ray wanjir teman-teman Sebastian tidak percaya orang nomor satu di antara siswa sabuk putih kalah dengan mudah gak ada perlawanan sama sekali ya sama rang 280 lagi kemudian Ray mau menghajar Sebastian dengan pedangnya tapi Sebastian sudah kesakitan ia mau menyerah akan tetapi tak pak walah Sebastian mau menyerah tapi malah dihajar dengan pedang kayu dan pak 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 wadidaw Ray tampak ampun menghajar wajah Sebastian waduh kaswat bisa modar itu Sebastian grey hentikan itu grey walah gimana caranya nek itu pertarungan resmi dan berhenti teriak seseorang yang ada di podium ternyata itu mong ia minta Ray untuk berhenti menghajar Sebastian sudah cukup Ray Ray yang melihat ada mong jadi berhenti menghajar Sebastian Sebastian pun langsung ngomong saya menyerah dan ya wasitnya langsung memutuskan kalau Ray talon dari sabuk hitam sebagai pemenang dari duel resmi teman-teman Ray langsung berlari ke arah Ray tapi Ray langsung menghilang wajir gerakannya cepat banget sedangkan Sebastian ia langsung ditolong sama teman-temannya ia mau dipopong ke UKS tapi Sebastian marah ia masih bisa berdiri cuk minggir tolol ya awas aja lu Ray talon gue gecek lu buang kayak bener dan yah Sin pun berpindah keesokan harinya di gedung pusat Akademi Afrion di ruang rektorat ada Tuan K ia sedang komplain dengan para petinggi karena ia disuruh menghadiri rapat atas pelanggaran yang dilakukan oleh muridnya yaitu Ray talon kuanjir pelanggaran dimananya itu duel yang adil Tuan Kesatria Delbert tolong jangan buat aturan sendiri jangan buat aturan yang mengadi ngadi wajir kalau kalah ya kalah gak usah ngadu ucap Tuan yang membuat Delbert jengkel dan ternyata Delbert mengadu kepada para tetua supaya Ray talon dikeluarkan dari akademi karena telah melanggar aturan duel peringkat dan membuat cedera parah pada siswa akademi kemudian ada tetua yang setuju dengan ucapan Delbert ya Ray talon sudah keterlaluan tapi ada juga tetua yang tidak setuju dengan itu ya dengan si Delbert ya Ray jangan dikeluarkan itu cuman pertengkaran anak-anak kenapa para tetua harus mengurus hal sepele seperti ini tapi tetua tadi tidak membenarkan perlakuan Ray kepada Sebastian apa yang dilakukan Ray sudah kelewat batas jadi Ray harus dikeluarkan karena terlalu berbahaya jika ada di Afrion manjir nih orang apa-apa anda kemudian ketua elder mengatakan kalau keputusannya lebih baik menggunakan voting saja ini adalah keputusan bersama ya keluarkan saja suara kalian semua yang ada di ruangan ini kita akan voting apakah Ray Talon dikeluarkan atau tidak dikeluarkan ya yang mengatakan Ray Talon harus keluar silahkan angkat tangan delbert pun auto angkat tangan dan satu tetua dan juga satu kapten angkat tangan untuk mengeluarkan Ray Talon kemudian ketua elder melanjutkan siapa yang mendukung Ray untuk tetap berada di Akademi Afrion silahkan angkat tangan dua tetua angkat tangan Wilford Deborah dan Tuanka juga angkat tangan ya itu artinya lima lawan tiga maka sudah diputuskan kalau Ray Talon tidak dikeluarkan dari Akademi Afrion dan Woke rapat pun selesai Ray Talon tidak dikeluarkan dari Akademi Afrion Sin pun berpindah di atap gedung asrama Ray sedang berjemur di atap ia sedang menenangkan diri tapi ada seseorang yang menghampirinya ternyata itu Naslavia walah cewek ini ganggu waktu santai gue pengen sendiri cuk lebih baik kau kembali ke kamarmu ucap Ray tapi Naslavia cuma ingin ngobrol ya ingin ngobrol sama Ray diantara teman-teman sekamarnya cuma Ray yang jarang ngobrol setidaknya Ray bisa curcolah dengan dirinya untuk melepas penat di pikiran walah bodoh amat dah ucap Ray jadi judas ya sebagai seorang teman kau tidak punya hak untuk berlaku seperti itu kami ini temanmu kau harus memperhatikan apa yang dikhawatirkan oleh teman-temanmu selama ini kau terus-menerus marah dan diam dengan amarahmu apa kau tidak terbebani oleh dirimu sendiri kita ini temanmu jadi kita bisa menanggung semua beban yang kau pikul percayalah kepada temanmu setidaknya kami bisa kau andalkan ucap naslavia ray jadi diam tapi ia malah marah ia langsung mendekati naslavia dan menunjukkan dragon eye ya ray menunjukkan dragon eye kepada naslavia apakah kau takut laffia ini adalah diriku ucap ray dengan mata naga yang aktif aku tanya laffia apakah kau takut naslavia pun menjawab kalau ia memang takut dengan ray yang kadang tidak terkontrol tapi selama ray berada di dekatnya ia merasa aman ia tidak takut sama sekali malahan ia merasa aman berada di dekat ray wanjir apa-apa aneh cewek kau itu bukan monster kau itu ray talon teman kami jadinya tolong jangan abaikan kami ucap naslavia dengan tenang yah itu membuat ray jadi tenang juga ray pun balik badan dan ia mengatakan aku tidak apa-apa ini adalah perjalanan hidupku dan yah sin pun berpindah di posisi delbert delbert kesalahan sekali dengan hasil rapat para tetua kemudian ia dihampiri tetua gobi yah itu tetua gobi ia sangat menyadari kalau delbert ini punya pendirian yah pendiriannya adalah bangsawan merupakan orang yang tepat untuk menjadi kesatria Avrion bukan malah rakyat jelata yang menjadi kesatria Avrion tetua gobi sangat memahami itu ia pun mengajak delbert untuk bergabung dengannya dan wukis siap tetua terima kasih atas tawarannya wanjir yah kemana ini dadah gabung sama apa itu tapi kita belum dijelaskan karena scene pun berpindah di asrama ada seseorang yang mencari Ray dan Nas Lafia kaget itu sepertinya mulit akademi tahun kedua itu senior Lafia memberitahu kalau Ray ada di atas loteng dan wukis siap terima kasih nonat cantik pria itu pun berjalan ke arah loteng dan sesampainya di loteng Ray mengira Nas Lafia kembali lagi menemuinya wanjir gue bukan cewek tadi gue ini seniormu walah siapa inti bos pria itu pun memperkenalkan dirinya namanya adalah Harry Delbert murid akademi tahun kedua wanjir Delbert lagi apakah mau balas dendam ya elah ngapain gue capek-capek kesini dengan alasan seperti itu aku hanya penasaran dengan kekuatanmu kau jangan salah paham ya aku malah mau berterima kasih kepadamu karena kau mengalahkan adik bangke itu ia jadi belajar kalau pastinya selalu akan ada orang yang lebih kuat jadi jangan arogan jangan menjadi katak di dalam sumur wadidaw malah ceramah ray ray pun tidak memperdulikan harry hari ini ia tidak emud jadi ia tidak mau meladani pertarungan apapun tapi harry memaksa ia menyuruh ray untuk mengambil pedang kayu yang sudah ia siapkan ia juga ingin merasakan pukulan dari ray wajir okelah kalau gitu biar kalian keluarga derbet gue ajar semua sama bokapnya sekalian buang kebener dan ya pertarungan antara ray talon dan harry derbet pun akan dimulai harry mengawalnya dengan membuat jarak dengan ray ia pun menyuruh ray untuk menyerangnya dulu ia mau mencoba menerima serangan dari ray ray terdiam sesaat memang bukan gayanya sih untuk menyerang terlebih dahulu tapi oke dah ray pun melompat dan ia akan menebas harry tapi ternyata ya sangat mudah ditangkis sama harry padahal itu serangan super cepat yang ia pelajari dari tuankah dan ternyata harry mengaktifkan kitubuh kitubuhnya berwarna kuning itu ya wanjir apa-apaan ini biasanya ray melihat kitubuh berwarna putih kebiru-biruan tapi ini berbeda apa ini ya ray pun langsung melompat ke belakang ia memasang kuda-kuda waspada ray penasaran apa itu tadi ya ia belum pernah melihat kekuatan seperti itu ya melihat ray yang penasaran hiri pun memberitahu kalau itu adalah kitubuh yang tersinkron dengan elemen kau belum tahu ya sayang sekali wanjir mendengar itu ray bodo amat ia langsung mengeluarkan jurus bayangan wanidaw itu kaki bunsin ray langsung menyerang harry dari berbagai arah tapi harry bisa menghindarinya dengan mudah bahkan ia bisa menahan serangan ray dengan tangannya walau walau apa-apaan orang ini kenapa dia bisa mengimbangi kecepatanku ucap ray dalam hati lihat ini baik-baik bocah songong wanjir harry mau menyerang ray dan ray berusaha menahan serangan harry tapi ray terpental ia malah kesakitan ia malahan muntah cairan merah walah serangannya benar-benar berdampak kepada ray ia sampai mau pingsan itu ya oke sudah selesai aku kira kau bisa melawanku waduh sayang sekali ya ucap harry kecewa ya oke hari ini sudah cukup ya kau tidak bisa memenuhi ekspetasiku oke goodbye di saat mau pergi ray langsung menghentikan harry ia bertanya apa harry menduduki peringat pertama di tahun kedua waduh ya harry pun menjawab dengan senyumnya ia mengatakan kalau dirinya cuma peringat lima puluh ia masih jauh dari sepuluh besar dan pada intinya kau jangan songong dan berpuas sendiri kau jangan jadi katak dalam sumur yang memandang dirinya sudah hebat padahal katak itu belum keluar dari sumur dan menghadapi para predator wanjir ray kaget ia bisa kalah melawan senior yang peringkat lima puluh bagaimana dengan peringkat sepuluh besar ini diluar dugaan ray 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 jadi paham dengan nasihat si Harry ia memang memandang dirinya hebat padahal masih banyak yang belum ia pelajari termasuk kitubuh itu ray belum bisa menggunakan kitubuh ia belum bisa menggunakannya gitu ya jadinya ia tampak kecewa dah dan yah scene pun berpindah di gedung rektorat disitu ada Wilford dan juga ada tetua elder ia membicarakan guid kegelapan yang telah menyusup ke dalam akademi Avrion yah kemudian tetua elder menyuruh Wilford untuk memanggil semua rambut merah untuk datang menghadapnya karena ia akan memberitahu mereka akan ramalan si anak rambut merah dan oke siap dah scene pun berpindah lagi di posisi ray talon ray saat ini sedang mencoba konsentrasi untuk merasakan kitubuh tapi yah agak susah ya ia tidak tahu caranya di saat yang sama ray malah melihat ada tetua yang sedang berjalan di lorong asrama tetua itu diikuti oleh para asasin waduh udah dikepung itu sama banyak asasin yah tetuanya mau dikroyok ray pun mengaktifkan dragon eye dan ia melihat ada empat asasin yang mau menyerang tetua tapi ada yang aneh dari mana mereka yah aura mereka muncul seperti terkena sedau yah itu sama persis dengan aura milik ayahnya yang terkena penyakit sedau wah dudah bener-bener wancir ini yah ray jadi penasaran apa ini ada kaitannya dengan ayahnya yah kemudian para asasin mulai menampakkan diri di hadapan tetua mereka terang-terangan mau menyerang si tetua yah si tetua merasa santai karena ia hanya perlu melawan empat orang asasin akan tetapi ray malah muncul ia mau membantu tetua yang dikepung sama asasin ray mengatakan kalau ia akan melawan dua asasin di depannya dan oke lah digas silahkan anak muda para asasin mulai bersiap untuk menjalankan tugasnya tapi tetua malah mengeluarkan kitubuh dengan terang wajir ini yang sangat banyak para asasin tampak waspada ray juga tampak ngeri itu ray melihat kitubuh si tetua benar-benar gile wadidaw gile benar ray sampai keringatan itu dah ya si asasin pun mulai menyerang ray langsung menghindar tapi asasin satunya menyerang ray yang sudah melompat ya ray pun langsung menghilang dan langsung berada di belakang si asasin dan modarlah tom wanjir malah ditahan serangannya ray langsung mundur sepertinya bocah ini tidak bisa menggunakan ki kil aja bos biar cepet ucap si asasin waduh ray ketahuan kalau dirinya belum menguasai kitubuh ia pun mau menggunakan jurus gigitan pedang ya ia pun bersiap dengan dua asasin yang berlari ke arahnya dan bus bus ray menghindari serangan dari asasin itu ia sampai mundur dan melompat ke atap tapi ternyata asasin yang melawan tetua sudah tergeletak dan terlihat itu ya tubuh si tetua sudah berotot wanjir gede banget ototnya asasinnya terlihat kecil malahan itu dah woy kalian berdua sepertinya masih bocah ya apa kalian mau menyusul teman-teman kalian seperti ini ucap tetua wanjir para asasin panik hei kita harus menggunakan itu tunggu sebentar kita kill dulu bocah ini ucap dua asasin itu wadidaw ray jadi ngelak soalnya ia merasa si tetua tidak butuh bantuannya ia hebat banget tapi ini latihan bertarung yang serius ia harus bertarung dengan seluruh kemampuan yang ia miliki dan hurrah ray melompat tapi si asasin juga datang dengan menebas ray ray kembali menghindar ia melompat ia melompat lompat menghindari tebasan dari si asasin ia sampai bergelantungan di tembok itu ya dan ray melompat untuk menyerang si asasin akan tetapi tang wanjir ditanggis serangan ray sampai pedangnya ray terlepas itu ya waduh gaswat ray diserang lagi dengan pisau tapi ray menunduk hei bocah cengkram tangannya dan banting dia ke arahku ucap tetua memberi instruksi dan woke dah woke langsung digas ray pun langsung mencengkram tangan si asasin dan langsung membanting si asasin ke arah tetua tetua pun bersiap dengan pukulannya dan dihajar dengan kitubuh dan meledak wanjir dicotos doang bisa meledak ngeri nih bos ray dan si asasin yang tersisa sampai bingung itu dah orang ini bukan kaleng-kaleng kuat banget itu dadah satu kali pukulan langsung meledak apa-apa anda jurusnya itu dadah kemudian ada suara sirine yang menandakan ada yang berbahaya yah si asasin pun mau pergi karena ia merasa gagal yah misinya gagal tetua menyuruh ray untuk diam saja gak usah dikejar biar para pengawal akademi yang mengejar kemudian ray kaget karena ada notifikasi muncul skill terbuka mana simponing wanjir ini skill lampu anda tapi akhirnya setelah 10 tahun lebih ray mendapatkan skill keduanya ini ia hampir stress karena cuma punya dragon eye sekarang ia bisa menggunakan skill baru mantap yah kemudian para penjaga akademi datang dan mereka langsung menangkap 3 asasin yang dihajar tetua tetua pun menghampiri ray dan ia berterima kasih karena telah membantu melawan asasin itu ia tidak menyangka ada murid akademi yang berani melawan asasin kau hebat sekali keberanianmu akan aku ingat kemudian oleh tetua ray disuruh untuk mengikuti klub seni bela diri yah itu kelas ekstra kulikuler yah ekstra kulikuler seni bela diri soalnya tetua melihat karo ray belum bisa menggunakan kitubuh jadi bergabunglah dengan ekstra kulikuler seni bela diri sepertinya kelas itu adalah kelas yang tepat bagimu yah untuk melatih kitubuhmu setelah mengatakan itu tetua langsung pergi meninggalkan ray ray bingung karena tetua malah hilang wajir jurus apaan tuh bisa ngilang pakai ki ngeri ini bos melihat itu ray merasa dirinya terlalu lemah ia harus belajar banyak untuk menjadi lebih kuat lagi dan yah sin pun berpindah di asrama murid ray kembali ke kamarnya tapi ia mendapati kapten wilford yang menunggu ray di depan kamar ia mengatakan kalau tetua elder mau menemui ray walah tetua elder siapa lagi ini dah dan ini ya tetua elder ia sedang menunggu kedatangan para rambut merah kemudian ada yang mengetuk pintu ia pun menyuruh masuk dan itu terlihat lima bocil rambut merah datang menghampiri tetua elder dan itu ray yan kylie huan dan huang tetua elder berterima kasih karena mereka berlima mau memenuhi panggilan dari tetua elder para bocil rambut merah jadi merasa canggung kecuali ray ia langsung ngomong apa yang anda inginkan tetua ya ditanya seperti itu tetua elder langsung menjelaskan kalau mereka dipanggil ke sini karena rambut merah adalah anak dalam ramalan walah ramalan apakah kau bisa menjelaskannya tetua elder tanya ray ya tetua elder menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu ada ramalan dari seseorang yang sedang berperang kalau suatu hari nanti ada seorang anak yang berambut merah yang akan menyelamatkan negeri ini dari ambang kehancuran dan itu ramalan yang membuat para anak rambut merah muncul tahun ini wanjir kaili jadi bersemangat itu artinya anak rambut merah adalah pahlawan jos banget dah jadi pahlawan mantap bos tapi tetua mengatakan kalau anak rambut merah yang muncul satu dekade ini ada 10 bocil termasuk 5 bocil yang ada di akademi afrion walah 10 ray kaget apa mereka juga 10 ekor naga kemudian kaili bertanya dimana 5 anak rambut merah lainnya kok mereka tidak ada disini tetua elder pun menjawab kalau 5 lainnya ada di akademi sihir rolando mereka menjadi murid akademi sihir karena mereka memiliki bakat sihir walah ray kaget akademi sihir itu tempatnya si ami belajar sihir apa ami kenal ya sama si rambut merah yang ada di akademi rolando ian kaili dan hua jadi bersemangat mereka bersemangat karena akan menjadi pahlawan ini luar biasa kaili akan berjuang keras untuk menjadi kesatria yang sangat-sangat hebat dan menjadi seorang pahlawan aku menantikan itu anak dalam ramalan aku menantikan kalian menjadi kesatria yang hebat seperti halnya 5 kesatria legenda di masa lalu yang merupakan pendiri Afrion mereka sangat hebat dalam menupas para monster sedau dan berhasil membentuk kerajaan Afrion aku yakin kalian akan menjadi sehebat mereka kelak ya aku menantikan itu dari kalian semua berlatihlah berjuanglah dengan keras karena masa depan kerajaan ada di tangan kalian dan kalian berlima akan kami berlatian khusus untuk itu kalian harus bersiap jadilah generasi baru dari kesatria Afrion di akademi ini dan ya sesi nasihat pun selesai para rambut merah pun kembali ke asramannya masing-masing di saat berjalan Ray bertanya sama Ian apa Ian dari bayi rambutnya sudah merah Ian pun menjawab kalau kata orang tuanya rambut merahnya itu memang sudah ada sejak lahir walah ini beda seperti Ray Ray itu dari bayi rambutnya hitam dan berubah merah sejak usia satu tahun ia ingat betul kenapa bisa seperti itu ya ini membingungkan ini kenapa ya kenapa kecil rambut hitam pas umur satu tahun jadi memerah ya dah lah bodo amat tapi yang membuat Ray kepikiran adalah ucapan tetua elder apa bener yang diomongin sama tetua elder itu ya kebenaran tentang ramalan itu apakah bener kok rasanya ada yang janggal ya ucapannya terlalu lurus sepertinya Pak Jenggol itu tidak bisa dipercaya seratus persen dan ya ternyata bener kembali ke pak tetua elder itu ya Wilford protes karena pak tetua elder tidak mengatakan ramalannya secara utuh harusnya tetua elder mengatakan kebenarannya tapi tetua elder tidak mau itu terlalu membahani bocah usia 15 tahun beban itu terlalu berat untuk mereka semua tunggu saatnya tiba untuk menerima beban itu dan Woke siap saya mengerti walah beban apa dah kita belum tahu karena sin pun berpindah keesokan harinya Rai saat ini ada di perpustakaan ya penasaran dengan kesatria naga itu ya lima kesatria legenda yang membentuk akademi Afrion ya langsung mencari informasi di perpustakaan tapi ya itu ya ia belum menemukan info yang menarik dimana seekor naga adalah sumber bencana tapi ada juga naga yang menjadi sumber kehidupan yang menolong umat manusia walah Rai jadi bingung apa-apa anda naga itu sumber bencana tapi juga sumber kehidupan ya Rai jadi bingung Rai pun otw ke asrama ya masih bingung setelah membaca buku itu dia tidak tahu apa maksudnya tapi ya yang bikin penasaran adalah ramalannya seperti yang tertulis di buku ya kalau ramalan itu adalah petunjuk dari dewa Rai pun bertanya tentang dewa yang dimaksud ya ia bertanya kepada pak pendeta tapi pak pendeta melarang Rai untuk membicarakan dewa ya dewa tersebut haram hukumnya diucapkan di kerajaan ini sirik bos hukumnya wanjir malah sirik gimana ini dah ya malah dilarang ya jadinya Rai fokus menjalankan hari-harinya dengan latihan ya latihan teknik dengan tuankah ya mau latihan aja dah kemudian latihan khusus dimulai latihan khusus para rambut merah dengan kapten Wilford itu ya malamnya Rai berburu dengan serigala sedau dan tidak terasa ya sudah satu tahun Rai berada di Akademi Afrion dan ya scene pun dipercepat saat ini Rai bangun tidur ya ia merasa terganggu dengan suara ngigau ternyata Grey yang sedang ngigau itu ya kenapa dah tuh bocah Rai pun membangunkan Grey Grey bangun ia malah marah-marah kenapa kau disini aku tidak melakukan kejahatan kau itu ngimpi woy kau ngimpi itu woy cepatlah bangun sudah pagi ini masih dini hari gue mau tidur lagi wajir aneh bener kau mimpi apa dah dan ya keesokan harinya Grey ternyata tidak bisa tidur matanya malah lebam ia masih mengantuk kemudian Nislavia menghampiri mereka berdua ya sambil menunjukkan kertas evaluasi satu tahun Nislavia protes Rai sampai sekarang belum memasukkan ekstra kulikuler kelas ekstra dalam akademi itu wajib Rai harus memilih kelas ekstra kulikuler Rai bingung mau memilih yang mana Rai bertanya kelas ekstra apa yang Nislavia pilih ya Nislavia pun menjawab kalau dirinya mengikuti kelas medis kalau Gracie memasuki kelas teknik pedang waduh teman-temannya sudah memilih kelas Rai doang yang belum papi ya Rai keingat sesuatu ya ia ingat sesuatu tentang tetua yang ia tolong kira-kira apa ya sepertinya dia kan menyarankan aku untuk masuk kelas ekstra kulikuler ya tapi kelas apa ya Rai lupa dan ya karena lupa jadinya bersambung Wadidaw malah bersambung Rai malah lupa kalau dirinya harus masuk ke kelas seni bela diri wajerdah oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton Wibu Center tempatnya alur cerita manhua terbaru ya oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton terima kasih sudah mau subscribe terima kasih sudah mau like dan ya ditunggu ya komentarnya silahkan komentar yang banyak oke terima kasih kawan-kawan semuanya Salam Cuk Cuk Cuk